Intro Operasi militer Ukraina telah menjadi kabar besar Nyaris selama 3 bulan operasi tersebut berlangsung Lantas berapa jumlah uang yang dihabiskan Rusia? Simak video berikut ini Moscow Times bocorkan rincian biaya dalam operasi militer Rusia di Ukraina Data tersebut dilaporkan oleh Kementerian Keuangan Rusia Menurut laporan, sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat per hari atau 4,4 triliun rupiah Namun, pada bulan April, anggaran yang dikeluarkan jauh lebih besar Nilainya 2 kali lebih besar dari pengeluaran pertahanan pada bulan lain Pengeluaran tersebut meningkat sejak operasi pada 24 Februari 2022 Rusia menghabiskan 233,7 miliar rubel atau 52 triliun rupiah pada Januari Jumlah ini berlipat ganda pada bulan Februari pada saat operasi militer Pada bulan Maret, Rusia menghabiskan 450 miliar rubel atau sekitar 106 triliun rupiah Kemudian, pada bulan April, anggaran militer Rusia menjadi 628 miliar rubel atau 148 triliun rupiah Jika dibagi, per hari, Rusia habiskan 21 miliar rubel atau 4,9 triliun rupiah Dengan total dari Januari hingga April, Rusia habiskan 1681 miliar rubel atau 397 triliun rupiah Kementerian Pertahanan Rusia sebelum konflik harusnya surplus 1% sekitar 1,3 triliun rupiah Atau 307 triliun rupiah Dana tersebut diperoleh Rusia dari National Wealth Fund dari pendapatan minyak dan gas Akibatnya, Rusia mengalami defisit anggaran dan mendukung perusahaan domestik pasar keuangan Meski demikian, Rusia mengaku masih sanggup menghadapi sanksi barat Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Rusia Anton Silwanov Kebijakan keuangan yang tepat membuat Moskow mampu mengatasi kesulitan tersebut Itulah beberapa fakta terkait biaya operasi militer Rusia Bagaimana menurut Anda pengeluaran militer Rusia tersebut? Tonton terus video di channel Intisari untuk melihat video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton!